Kembali di Rumah Pemilu bersama saya, Jihan Novita. Saudara Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran, Habibur Rahman, menyebut akan ada beberapa partai politik yang akan bergabung ke Koalisi Prabowo-Gibran. Habibur Rahman menyebut komunikasi berjalan baik dengan setiap partai di dalam ataupun di luar koalisi, bahkan sebelum pemilu berlangsung. Meski belum menyebut secara lugas siapa partai-partai yang akan bergabung, namun Habibur Rahman mengklaim sudah ada komunikasi yang terjalin dan memiliki komitmen untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Komunikasi dengan partai-partai politik yang ada di DPR sejauh ini berlangsung baik. Bahkan sebelum pemilu, secara tersebesar kami punya komitmen saling menghormati satu sama lain, siapapun yang menang dan siapapun yang kalah dalam pemilu ini. Teman-teman juga saat ini ya, di berbagai level, di pusu pimpinan, di second linernya juga, terus menjaga komunikasi yang baik. Kalau feeling saya memang dalam beberapa waktu depan ada beberapa partai politik yang akan punya komitmen dengan kami. Di tengah upaya lobi-lobi Kubu Prabowo-Gibran, Wakil Sekjen PKB Saiful Huda menyebut, koalisi partai politik Anies Muhaymin yang didalamnya turut pula ada PKB, PKS, dan Nasdem masih solid. Apalagi Saiful menyebut, beberapa waktu lalu, tiga ketua umum parpol koalisi Amin bertemu bersama dengan Anies Muhaymin. Terlalu dini jika pembahasan soal koalisi dibahas saat ini, apalagi proses rekapitulasi masih berlangsung. Mungkin soal koalisi gabung pemerintah atau posisi, saya kira terlalu ke depan ya, terlalu di depan. Jadi masih terlalu dini jika? Karena sekali lagi, betul, karena sekali lagi ini tahapan yang saya kira momentum terbaik kita untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dari pelaksanaan pemilu kita. Saya tidak ingin mengandai-andai, tapi yang pasti partai koalisi perubahan masih solid sampai hari ini. Terakhir pertemuan tiga ketua umum partai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!